T.T.D.G. mengaku gemas melihat Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga. Penyanyi Lesti Kejora telah membuat sebagian masyarakat kecewa dengan keputusannya untuk berdamai dengan Ariski Billar. Termasuk penyanyi T.T.D.G. mengaku gemas kepada keputusan Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun T.T.D.G. menyerahkan segala keputusan kepada Lesti Kejora. T.T.D.G. mencoba untuk berpikir positif kepada pasangan Lesti Kejora dan Ariski Billar. Saya coba positif thinking, coba mendukung aja walaupun sebenarnya kita juga gemas, ujar T.T.D.G. Terlihat cukup geram dengan kasus KDRT Lesti Kejora ini, T.T.D.G. hanya bisa mengikuti alur sang biduan. T.T.D.G. menyerahkan segala keputusan karena Lesti Kejora yang menjalani rumah tangganya. Cuma mau gimana dia yang jalanin, kita cuma bisa mendukung aja, ujar T.T.D.G. Saat Lesti Kejora mencabut laporan, T.T.D.G. tak ingin menyudutkan satu pihak. Lantaran T.T.D.G. tak mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Saya gak mau ngajak G, karena kita gak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Lesti walaupun mereka terbuka, ujar T.T.D.G. T.T.D.G. mengaku dengan membela Lesti Kejora maupun Ariski Billar. T.T.D.G. merasa yakin bahwa ada suatu kejadian yang tak bisa diungkapkan dalam rumah tangga, Lesti, dan Ariski Billar. Bukan saya membelaya, pasti ada hal yang hanya mereka yang tahu, ujar T.T.D.G. Sementara itu, T.T.D.G. mengaku tak bisa berkata-kata setelah mendengar adanya kasus KDRT. Rupanya, T.T.D.G. menganggap KDRT merupakan kasus yang cukup berat. Saya speechless. Ya kalau udah ngomongin KDRT, karena itu bukan hanya di Indonesia aja. Seluruh perempuan maupun laki-laki, ujar T.T.D.G. Dengan adanya kasus ini, T.T.D.G. hanya berharap tak ada kejadian serupa. Pun dengan Ariski Billar tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu aja, ujar T.T.D.G. T.T.D.G. juga berharap kasus KDRT dapat ditangani secara adil dan rata. Ini harus ditangani secara serius. Jangan hanya pas lagi hangat aja, ujar T.T.D.G. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora memutuskan untuk mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada Ariski Billar. Lesti Kejora menyebut Ariski Billar sudah mengakui perbuatannya. Alhamdulillah, beliau sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya, ujar Lesti Kejora.